Pemirsa kericuhan terjadi saat petugas hendak menertibkan lahan untuk normalisasi Waduk Cawang Kramajati, Jakarta Timur. Warga histeris, usai polisi mengamankan seorang pria yang dianggap sebagai provokator. Kericuhan terjadi antara warga Cawang Kramajati, Jakarta Timur dengan petugas Satpol PP dan aparat kepolisian saat hendak mengamankan pembangunan Waduk Cawang. Bahkan warga histeris hingga aksi saling dorong tak terhindarkan sama mengadang alat berat yang akan pasang pagar seng. Seorang pria yang dianggap provokator pun langsung diamankan polisi. Warga menolak pembangunan Waduk di lahan seluas 2.000 meter sebagai bagian dari kewajiban kerjasama operasi. KSO pengembang apartemen untuk FASOS dan FASUM. Warga juga meminta ganti rugi dan menolak adanya pembangunan sebelum putusan bugatan dari pengadilan negeri Jakarta Timur. Sementara PHPM KOT Jakarta Timur memastikan lahan ini sesuai aturan untuk pembangunan Waduk. Pertahan warga disini dimana kan KSO ini kan mendirikan apartemen sebagai kewajibannya memberikan FASOS dan FASUM kepada pemerintah. Kan begitu. Nah FASOS itu sudah diberikan kepada pemerintah dan harganya sampai Rp258 miliar kurang lebih. Pertanyaannya ini dari mana KSO punya tanah? Ini kan punya rakyat. Mereka belum bebaskan. Lahan kewajiban dari pengembang atas SIPPT untuk pembangunan Waduk. Salahan dalam pembuatan Waduk ini warga sekitar keberkatan. Satu alasannya adanya klaim mengenelahkan dan juga adalah dampak dari pembangunan Waduk ini nanti tidak bisa merugikan warga. Pembangunan Waduk Cawang sudah dicanangkan sejak tahun 2012. Namun pembangunannya baru mulai setelah adanya SIPPT dan rekomendasi dari suku Dinas Sumber Daya Air terkait teknis pembangunan. Dari Jakarta, Rio Manik, INews melaporkan.